Intro Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya bersama Bung Roky Gerung masih bisa menjumpai Anda di akhir pekan. Ini, sekarang ini kita eksis, kita tetap sehat itu sudah jadi sebuah prestasi luar biasa. Ya, Bung Roky ya, jadi sehat itu sekarang prestasi. Ya, orang tidak lagi mengukur pertumbuhan ekonomi, atau bahkan indeks demokrasi, tapi indeks kesehatan, karena itu yang pertama itu. Jadi, urgensinya adalah pada soal kesehatan itu. Soal kebodohan dan kedungguan masih beredar, ya udahlah kita anggap aja itu sebagai lelucon untuk meningkatkan imunitas. Ya, saya kira apa artinya semuanya itu, kalau katakanlah demokrasinya meningkat, kemudian ekonominya meningkat, tetapi kita tidak sehat. Nah, yang lebih parah lagi ternyata sudah indeks demokrasinya turun, ekonominya turun, kemudian kesehatannya turun, dan juga kedungguannya, yang meningkat cuma kedungguan. Jadi, apa yang bisa dibanggakan, saya tidak heran kalau kemudian di media sosial itu sangat masif desakan untuk agar Presiden Jokowi mundur, ya. Kalau di media mainstream, ya masih main-main, gitu. Saya jadi nggak kaget kalau ada desakan-desakan semacam itu, Bung Roky. Ya, betul. Dan media sosial itu kan standar dari kehidupan demokrasi hari ini. Orang nggak lihat lagi media-media resmi, justru di media sosial itu yang mainstream. Jadi, permintaan untuk mundur itu, itu beredar luas, dan secepat beredarnya COVID itu. Semakin COVID beredar, semakin beredar keinginan untuk memundurkan Presiden. Itu hal biasa aja di dalam perjagaan publik. Tapi banyak yang baper, banyak yang. Baper, dan kemudian orang yang minta mundur ini dianggap sebagai sampah demokrasi. Ini kalau menurut versi staff KSP yang masih bertahan, ya. Alih muter nggak balik. Jadi, Anda ini termasuk juga sampah demokrasi ini kalau menurut kriteriannya. Alih muter nggak balik. Ya, mungkin makhluk ini, siapa namanya? Alih muter. Nggak balik. Alih muter ini, dia perlu ivermectin. Ini obat cacing, tapi harus dosis tinggi karena cacingnya ada di kepalanya. Bukan lagi di sistem pencernaan. Jadi, ivermectin untuk cacing yang ada di kepalanya ngga balik. Sebenarnya ini kan orang, dia menggunakan terminologi atau frasa sampah gitu ya. Padahal kalau kemudian kita bisa menerima juga sampah, kan orang menganggap dia juga sampah. Jadi, sebenarnya kadang-kadang ada istilah juga, sesama sampah juga jangan saling menyampah dong. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Ini ajaib karena saya baca, dengar urayan dari saudara Pedro, dari blok politik pelajar itu yang kemarin ada debat si adek itu. Dia bilang bahwa memang blok politik pelajar itu dimaksudkan untuk menantang kekuasaan. Yang sebetulnya juga untuk menantang artinya mengalahkan. Mengalahkan artinya menurunkan. Jadi, biarkan saudara Ngabalin ini berhadapan dengan Pedro. Bayangkan, Pedro itu pelajar. Dia paham bahwa demokrasi merosot karena itu konsepensinya minta presiden diterunkan. Kan itu intinya, kan? Dan dia pakai semua data untuk menunjukkan bahwa memang merosot. Nah, ini istana, KSP nggak ngerti bahwa, bukan nggak ngerti, ada sayur as mungkin nyempil di otaknya, sehingga nggak mampu untuk berpikir lurus. Jadi, ini bukti bahwa memang lingkar otak itu tidak sama dengan lingkar sorban. Jadi, seolah-olah kalau lingkar sorbannya besar, maka lingkar otak juga besar. Enggak, itu lain ukurannya. Nah, ini KSP ini, atau istana umumnya, atau Ngabalin. Ini pasti negatif COVID-19 ya. Tapi, pasti positif cupid. Karena itu perlu ivermectin untuk membunuh parasit-parasit cacing di kepala. Oke. Tapi saya kira kita perlu diskusikan secara serius. Indikator-indikator yang diperserangkan oleh Alim Hunter Ngabalin tadi. Mengapa kemudian banyak orang sekarang berteriak menuntut agar Presiden Jokowi turun. Yang seperti Anda singgung, praktik biasa saja di negara demokrasi. Kita kemarin menyinggung di Brazil juga orang malah sudah turun ke jalan untuk menuntut mundurnya Bolsonaro. Dulu sebelumnya Trump juga begitu. Ketika dia belum dikalahkan oleh Biden, orang juga setiap hari bicara tentang betapa harus Trump diturunkan. Dan faktanya memang begitu diganti, Trump diganti oleh Biden. Sekarang sebagian besar di Amerika orang sudah merayakan kemenangan terhadap COVID-19. Betul. Dan jadi impact dari kegagalan pemerintah yang mundur kan. Kan sebetulnya ini kan ujian pertama dari kepemimpinan tuh. Dan menangani COVID-19 itu kan konsistensi kebijakan, taat pada ilmu pengetahuan, kan semua itu dilanggar, gak ada akibatnya secara positif. Jadi keadaan sekarang memang secara faktual, ya pemerintah gagal, apa yang berhasil? Kalau sering dikatakan pemerintah hadir, negara hadir, ya negara hadirnya di TPU, yaitu menyaksikan pemakaman warga negara. Jadi negara mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman umum. Itu yang namanya hadir. Dengan kata lain, negara menghalangi orang dapat oksigen. Sehingga negara bilang, oke kita antar aja ke pemakaman umum. Kan itu artinya negara gagal. Hal yang memang menjengkelkan kita sebut negara gagal. Tapi faktanya, semakin banyak kasus yang membebani petugas pemakaman, itu artinya negara gagal. Tapi negara bilang, kami hadir. Betul, hadir di pemakaman. Sebenarnya secara samar itu juga disadari oleh pemerintah. Kita lihat dari Pak Luhut yang misalnya minta agar para polisi dan tentara itu sekarang udah mulai patroli-patroli, bukan hanya melihat soal penyekatan PPKM, tetapi juga melihat apakah dapur rakyat kita udah mulai ngebul. Sebenarnya kan persoalan begini kita nggak perlu lagi menurunkan kapolri tentara untuk turun. Kalau sejak awal sebagai konsekuensi dari lockdown atau PPKM darurat itu, kewajiban pemerintah dipenuhi. Biaya untuk memobilisasi tentara dan polisi itu juga mahal sekali. Hal yang sebetulnya langsung aja kasih ke lurahan kan. Kan nggak ada orang yang akan, kalau orang dia punya uang dia nggak akan nyolong pemberian-pemberian tadi atau tetangganya yang lagi miskin. Itu sebetulnya ikuti aja Malaysia kan. Nggak usah polisi mundar-mandir. Itu juga bikin takut masyarakat kan. Bilang masyarakat angkat bendera putih supaya nanti bansosnya tiba di tempat di mana bendera putih diangkat. Tapi kan pemerintah takut kan. Kalau bendera putih itu berarti menunjukkan bahwa kita nggak suka lagi pada kekuasaan pada Pak Jokowi. Jadi hal semacam ini juga rumit sekali betul. Buat tahu orang miskin ada di mana, mesti kirim tentara dan polisi kan kacau cara berpikirnya. Kan mustahilnya orang miskin itu ada datanya. Nah ini datanya juga kan diubah-ubah supaya irit dan akhirnya data itu dipakai buat korupsi. Jadi rakyat menganggap ya kita nggak perlu lagi pemerintah. Bukan memusuhi pemerintah, sudah tidak diperlukan. Jadi ya mundur aja orang nggak diperlukan kok. Mesti majang. Itu kan logika biasa aja. Tapi ini saya perlu ingatkan, karena Anda bolak-balik menggunakan frase mundur. Ini jadi nanti Anda betul-betul dianggap sampahnya sampah politik. Karena begini, ini memang kita jadi sampah akhirnya terhadap mereka yang tong. Kan kita jadi sampah untuk masuk ke kepala mereka. Karena mereka tong sampahnya, tongnya ada di kepala mereka. Jadi isi kepala istana itu nggak paham bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Jadi kalau nggak ada akal di istana, itu artinya bukan orang. Kalau nggak ada orang artinya buat apa-apa. Jadi leader kan. Simpelnya begitu. Nah ini orang-orang ini yang menganggap bahwa rakyat ini nuntutnya berlebih. Ini bahkan nuntutnya yang paling standar. Kalau nggak diperlukan, yaudah. Jadi kalau mereka terus mengatakan komentator ini sampah semuanya. Jadi nggak paham aja. Padahal yang bau itu di istana. Jadi dia tutup hidungnya sendiri. Tapi saya kira kita penting juga mengingatkan pemerintah ya. Bahwa betul kalau ada konsekuensi lockdown itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu semua kehidupan warga dijamin oleh pemerintah termasuk binatang ternaknya. Tetapi kan kita melihat realitas. Tidak semua sebenarnya yang berada di kawasan yang di lockdown itu harus dibantukan. Tanpa bersikap jumawa. Orang-orang seperti kita saya kira bukan orang yang perlu dibantu. Dan kita pasti juga akan menolak dibantu. Yang kita lakukan justru sekarang menghimbau beberapa teman untuk membantu. Beberapa teman bahkan mengingatkan saya yang punya penghasilan mereka sekarang meningkatkan semacam sedekahnya itu. Kalau tadinya mereka bilang 2,5 persen sekarang ada gerakan yang oke 10 persen. Itu dari setiap penghasilan kita. Itu kan sebenarnya jadi pemerintah nggak perlu khawatir. Tetapi sejak awal pemerintah mesti terbuka. Nggak perlu juga baper setiap lagi dikritik. Bilang saja bahwa yes kami mengalami kesulitan. Mari kita bareng-bareng kita sokong bareng-bareng kan begitu. Memang itu yang terjadi. Sudah banyak komunitas yang crowdfunding, apa yang ada dikumpulkan. Dan langsung tahu bahwa ada tetangga yang sedang kekurangan makanan itu disuplai. RT-RT di daerah Depok juga lakukan hal semacam itu. Karena memang percaya pada solidaritas. Jadi tanpa perlu ada operasi untuk tahu di mana kemiskinan apalagi dipimpin oleh si makhluk siapa tadi itu untuk cari-cari orang miskin. Jadi kebodohan pemerintah itu disitu. Kemampuan rakyat tidak diorganisir. Tetapi anggaran negara juga dikunci. Karena nggak mau infrastruktur itu diambil dananya untuk dialihkan. Padahal sebetulnya dalam keadaan darurat, perintah presiden itu harusnya menghasilkan kebijakan pengalihan mata anggaran. Kan ini darurat namanya. Jadi sekali lagi, istana itu sebagai... Dia bukan sampah, dia tempat pembakaran sampah. Mari kita bawa semua sampah istana itu ke tempatnya semula. Karena jangan buang sampah sembarangan pada rakyat. Rakyat mau bersih itu. Oke, Bung Roky, jadi saya kira ini penting untuk Anda semacam... Katakanlah pada viewer kita, kita kuliah saja soal demokrasi. Dan bagaimana menjelaskan mengapa sih dalam semua demokrasi orang itu boleh menuntut, mengundur sebuah pemerintah yang dimilai gagal? Kan harusnya pemerintah percaya bahwa suara rakyat itu betul-betul kehendak untuk memperbaiki. Jadi kalau suara rakyat kritik, ya memang dari dia. Dia yang angkat presidennya, yang ngasih gaji pemilik sorban itu juga adalah rakyat. Jadi kalau rakyat bilang kita nggak perlukan lagi, itu artinya memang rakyat menganggap kalian gagal gitu. Failed state gitu. Yaudah, ngapain marahin rakyat, orang-orang mandatnya dari rakyat lho. Jadi cabut mandat, naikin bendera putih, minta presiden turun, itu adalah hak sepenuhnya dari si pemberi mandat. Caranya ya nggak ada soal. Pokoknya dia nggak suka aja. Rakyat bilang, kami nggak lagi memerlukan presiden Jokowi. Masa mesti dibilang, perlu lagi dong? Ya orang bilang, udah nggak perlu. Jadi ini barang bekas, jadi orang nggak perlu lagi. Masa disuruh nyimpan barang bekas? Jadi nyampah lagi nanti kan kalau nyimpan-nyimpan barang bekas kan. Atau sebetulnya bukan barang bekas, tapi masih presiden tapi udah bekas kan. Jadi presiden bekas, bukan bekas presiden. Ini beda antara presiden bekas dan bekas presiden. Jadi pikiran publik begitu, nggak usah dihalangi itu. Apalagi baper itu, udah biasa aja kan. Jurnalis juga begitu. Tugas jurnalis adalah membedakan mana barang bekas, mana bekas barang. Itu sebetulnya. Sehingga kemarin siapa marah-marahin Nazwa Sihab. Itu kan Nazwa Sihab. Ya biasa aja mau dia nyakurin pikiran publik kok. Sementara Pak Luhut punya kesempatan untuk bikin apologi panjang di sebuah podcast. Kan itu curang juga kan. Nah, itu sebenarnya marah-marah oleh Nazwa juga oknum yang sama. Tetapi tadi karena Anda nyinggung Pak Luhut menggunakan podcast di media sosial, podcastnya Deddy Corbusier, ini juga menunjukkan betapa sekarang ini dampaknya terhadap media, bukan lagi media mainstream kita sebutnya, sebagai media konvensional ya. Karena sekarang justru yang mainstream itu media sosial kan yang terjadi. Itu ketika mereka juga masih mengabdi pada kekuasaan, karena kita bisa pahami sebagian besar dari pemilik media itu adalah para politisi dan atau kelompok bisnis yang berkepentingan kekuasaan. Mereka juga sama, nasibnya seperti pemerintah juga akan ditinggalkan oleh rakyat dan orang kemudian lebih percaya kepada media sosial dibandingkan media konvensional. Itu betul. Jadi kalau istana kan punya seluruh fasilitas, bahkan setelah fasilitas formalnya nggak bisa dia pakai lagi, dia pakai fasilitas informal, yang publik itu, yang medsos, youtube, segala macam. Nanti lagi dia minta ke FNN buat promosi ini, terima aja kan. Karena ini demokrasi begitu. Presiden dan jajarannya selalu ingin pamer. Maka rakyat juga bisa memamerkan gedungan mereka. Jadi biasa aja, jadi nggak usah baper. Bahkan situs-situs yang punya rakyat disediakan nggak buat mereka. Silahkan yang mau memuji, muji aja. Nggak ada soal. Tapi jangan halangi juga orang yang mau mencelah. Itu standarnya begitu. Sama aja. Sama halnya seperti Anda. Anda siap juga siap bukan hanya dikritik, bahkan dibully. Jadi dalam demokrasi, biasa saja. Tapi sikap membuli ini saya kira kurang cepat. Kalau mau kita berdebat dalam wacana yang lebih ilmiah. Betul. Dan kita nggak peduli kan. Kita nggak pernah membuli mereka yang menjilat. Biasanya kita cuma tertawa. Jadi ngabalin muji-muji sampah pun kita nggak peduli. Muji aja sampahnya. Kan itu kumpulan sampah dia saling memuji aja. Jadi di istana itu ada kumpulan sampah tapi saling tutup hidung. Jadi nggak ketahuan. Padahal sebetulnya Masri itu buat menghindari COVID, bukan menghindari scupit. Ini makin menarik. Kita berharap dalam situasi semacam ini kan jujur saja mestinya pemerintah mengurangi kontrol terhadap yang terlalu ketat yang kita sebut sebagai negara polisional. Kan zaman dulu kan gitu. Polisi ini tugasnya mematah-matahi rakyat kalau zaman dulu. Sekarang harusnya dia punya tugas-tugas lain yang lebih penting. Tadi seperti yang diminta oleh Pak Luhut untuk mengontrol rakyat dan sebagainya. Nah inilah saya kira bisa jadi momentum untuk lebih melonggarkan demokrasi. Jadi ketika COVID-nya meninggi kita berharap setidaknya ada kelonggaran dari sisi demokrasi. Jadi kita lihat Pak Luhut berupaya untuk minta simpati. Karena kritik publik Pak Luhut merasa oke dia akan berubah cara-cara komunikasinya. Dia datang ke Deddy Corbusier berupaya untuk pakai tata bahasa yang ramah gitu segala macam. walaupun masih dalam status yang konservatif. Konservatif artinya muji-muji Jokowi. Yaudah kita gak ada kita persoalin. Kita nikmati aja itu sebagai teater alternatif. Dalam keadaan Pak Luhut itu berupaya untuk mengubah pola komunikasi ini makhluk yang namanya Mabalin justru naikin lagi kemarahan publik. Karena dia membentak-bentak publik. Ini betul-betul orkestrasi yang udah rusak di istana. Jadi musinya udah dipanggil Pak Luhut juga ngapain sih lo ngapain. Udah diem-diem aja biar gue ngatur segala macam. Jadi kira-kira begitu. Tapi gak cukup kita berharap begitu. Karena memang ini seluruh gedunguan akhirnya evolve. Akhirnya popping up. Tiba-tiba muncul seluruh gedunguan. Nah kedua terakhir adalah mereka yang menganggap bahwa kritik itu adalah sampah. Ujian yang berlebihan pada Presiden juga bisa kita anggap sebaliknya kan. Juga sampah juga. Iya. Jadi ini cuman soal kemampuan otak kekuasaan. Jadi semua otak buruk itu berkumpul akhirnya di pusat sampah istana kan. Kan kalau gak balin itu rada bagus aja dikit. Gak usah bagus benar. Rada bagus aja dikit cara dia melihat demokrasi itu. Maka dia mungkin bisa kendalikan itu kemampuan dia untuk membuat narasi itu. Tapi dari awal memang kita tahu gak mampu. Jadi udah terhadap badut kita hormati dengan mentertawakannya. Kan gampang. Nah nanti karena Anda menyinggung sorban saya kira saya penting mengingatkan juga ini ada sahabat Nabi Muhammad itu Ali bin Abi Talib yang menyatakan dia dengan tegas menyatakan katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Itu penting sekali. Itu mesti diingat. Itu tugas kita sekarang. Nah kemudian Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa pujian itu bisa jadi racun. Dan kalau sudah kebanyakan racun kan orang bisa mati juga. kalau saya masih punya Twitter saya retweet itu ke Nga Bali. Oh gitu ya. Nanti saya 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 juga gak punya Twitter jadi mungkin saya minta untuk teman-teman yang yang punya Twitter untuk mengingatkan itu ada ucapan-ucapan saya kira penting karena dikaitkan dengan sorbannya yang begini-begini penting untuk diingatkan balik. Oke Bung Roki terima kasih dan kita mesti ingatkan pada semua teman-teman selain menjaga masker dan tetap ketat dengan protokol kesehatan jangan lupa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat berbahaya tuh. Buanglah dia pada tempatnya. Oke makasih